Oktober 2023, kita akan launching milenial, segerakan sejuta milenial yang akan kawal pemilu dan peduli dengan demokrasi kita. Besar buat anak-anak milenial kita ya, anak-anak muda kita. Kenapa? Anak-anak muda ini diperlukan kesempatan, didampingin, dihadiri, ditemani, sehingga akhirnya mereka apa? Bisa membuktikan sesuatu. Dan yang satu lagi yang perlu dipertegas adalah kita ini bukan partai politik, tapi kita berdiri atas suka, dasar-dasar dari hati, artinya sekarelawan, tidak ada bayaran apapun. Kita berdasarkan hati norani kita yang ingin sekali men-support acara ini dan untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan tentunya rakyat Indonesia dan negara ini. Kita mengingatkan negara yang maju dan berkembang. Jadi untuk besok ini kita akan ada acara di gedung suasana kuningan jam 4 sore yang rencana akan hadir 1000-2000 generasi milenial dan generasi Z. Tujuannya untuk apa? Kita lakukan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat gen Z dan milenial bahwa betapa pentingnya kita sebagai anak muda, sebagai milenial, sebagai generasi Z untuk ikut aktif atau memantau pemilu yang akan datang atau pesta demokrasi kita yang akan terjadi pada 2024-14 Februari nanti. Fokus kita apa? Karena kita paham betul banyak generasi milenial dan generasi Z itu untuk memantau pemilu atau jangankan ini, tahu pemilu aja males-malesan, apalagi disuruh nyoblos. Nah kita akan mengajari mereka, bukan mengajari ya, tapi kita akan menyadarkan mereka betapa pentingnya pemilu yang akan datang. Satu suara itu sangat betul-betul penting untuk masyarakat yang ada di sini. Dari keanggotaan jargon sendiri ada siapa aja misalnya? Oke, kalau di keanggotaan jargon sendiri sekarang sudah bergabung bersama kita, di sebelah kanan saya ada Veli Ratu Ayu, di samping kiri kita ada Mbak Elina Jorg. Nanti ke depannya banyak artis-artis yang mungkin akan ikut bergabung, karena sekali lagi gerakan kita baru kita launching ini besok. Jadi tujuannya supaya besok setelah kita launching, banyak masyarakat yang interest, kita akan menerima semuanya. Ini latar belakangnya mas terbentuknya jargon ini dari awal mulai? Oke, terbentuk latar belakang jargon ini dari kita yang muda-muda, yang ingin peduli, kita tuh ngeliat kayak oh anak muda kita ini kok gak ada ya yang menyadarkan betapa pentingnya pemilu. Makanya kita sesama pemuda, sesama-sama anak muda ya kita buat gerakan ini, buat jargon ini supaya anak-anak muda itu ya benar-benar merasa memiliki tanggung jawab. Dan kita memastikan betul nanti member jargon ini atau anggota jargon ini di 14 Februari itu pasti nyoblo semua gitu. Jadi milenial-milenial yang kita bina, milenial-milenial gen Z yang kita kasih pemahaman itu, kita pastikan betul 14 Februari jangan sampai golfer gitu. Gargon, together dance, unity, sustainable, victory! Mantap!